Dalam negeri, cuitan Palestina menjadi trending topic dalam lini masa Twitter. Cuitan Palestina membanjiri lini masa Twitter sepanjang Jumat hingga dini hari tadi. Unggahan netizen mencapai lebih dari 369 ribu kali. Banyak tokoh tanah air yang juga memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina seperti komposer ADMS dan juga gubernur BK Jakarta Anies Baswedan. Dukungan kepada Palestina berlangsung Jumat kemarin di mana ribuan massa dari berbagai daerah berkumpul di kawasan Monas dalam aksi bertajuk 115. Massa menuntut Amerika Serikat tidak ikut campur dalam polemik antara Israel dan Palestina dan membatalkan niatnya memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Massa juga meminta kemerdekaan penuh untuk Palestina. Nekan baru-baru kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem akan resmi buka pada Senin depan. Duta Besar Amerika Serikat di Israel David Friedman untuk sementara belum akan secara permanen bekerja di kantor baru di Yerusalem melainkan akan bolak-balik antara Tel Aviv dan juga Yerusalem.